Ini rumah keluarganya Pak Frederik Silaban Mas Adrian, rumah ini tahun berapa mas? Aduh, tahun 70an kali ya 60an Pak Frederik Silaban sempat tinggal di sini Oh iya, ini kan memang rumahnya Jadi kan kalau dari cerita yang aku dengar, setelah Soekarno pengen ke sini, baru bikin rumah ini Karena kayak, ah masa presiden ke sini kan rumahnya berantakan, ada terus di dalam satu tahun Kalau mau duduk disana kan? Boleh lihat ya, kita tak bisa ke dalam sih Pak Frederik Silaban sempat tinggal di sebelah situ Terus di atas juga, kita gak boleh naik ya Di atas juga begini ya Iya Kiri khas ya? Kiri khas sekali, karena dia kan tropis bang Jadi dia gak pakai AC gitu loh Iya, ini kan namanya di luar penumpang di luar Iya, tuh kan jendelanya kan ventilasi anginnya pasti Jadi, kamarnya Kamarnya Pak Frederik yang mana? Oh di depan Mas Adrian, Mas Adrian, Mas Adrian Ini luas tanahnya kira-kira berapa ini Mas Adrian? Waduh, aku kira kurang-kurangnya Pak Frederik Ada Oh iya, terima kasih Oh iya, terima kasih Ada dua ribuan kali Mas Adrian ya Dua ribuan ya Dua ribuan ya Iya Oh iya Tau gak Biasa gak? Ini dulu Dia itu Dia itu temannya Soekarno Pak Sering nongrom sinyal Iya Ini yang mana yang udah tahun 80 Saya nongrom udah ada tahun Sekarang 2002 Masih ada Jadi udah 50 tahun ya Iya, ini tahun Taki berapa anak? Taki Togi berapa? Taki Togi berapa lagi? Taki Taki Togi 2 Taki Taki 2 Taki 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 1 Taki Togi starving Taki Togi 2 Jadi ini udah masuk Bangunan Cagar budaya ya Mengarah ke situ sih Lagi diusahakan kesitu Oh belum Setahu Saya ya Setahu Saya Mag, lightning sono Makkas running Dia 1 Iya 1 roof 1 roof Sampai ke atas disana, jadi gue bilang, tangganya kalau dulu masuk, kalau ini ada tangga gitu, kelihatan gerakan disana iya kan mas, ada gerakan, kayak mejanin dengan caranya jadi kalau di setiap kamar itu gak ada siling ya hmm gini, gini mas, jadi langsung atap atap? hmm ini ada apa? apa bang? apa bang? tanya kamar sama mas ini ada lubang mejanin, bisa dilihat dari atas ke bawah semua kamar jadi semua yang bisa dilihat dari atas, bisa dilihat dari atas oh iya, tinggi disini ya jadi bisa dilihat kalau dari luar sih, kelihatan sih kalau kita dari luar, kita kelihatan di tengah lorong yang harus pintu ini itu memang ada mejaninnya, sama kayak tembusan dari sini oh gitu kesana ya lurus ke belakangan jadi bisa ngelihat ke bawah jadi kalau di kamar memang gak ada silingnya jadinya iya iya langsung ke atap, sama di kantoran, ruang Pak Kerja itu juga akan jadiin langsung atap oh gitu kalau Adrian, kalau sama Omanya masih sempat ke enam? iya, masih oh gitu Omanya baru, baru meninggal 2012 oh gitu usia berapa itu? omanya udah 70 lebih ya 70 4 lebih lah kali 70 nggak sampai ke kepala 8 oh ya 70 70 kurang lebih dulu disini ya Adam yang bantu omah tua semuanya disini ya 4 orang sih Vivi ya maka masih hidup semua ya masih ada masih ada kadang-kadang gak ini sampai dipikirkan ini adalah ventilasi dari dapur dipikirin sama dia itu gak ada disini yang gak dipikirkan semuanya dipikirkan ini semua ventilasi di atas itu kan kita sebenernya bisa masuk ke mezzaninya di bawahnya warung ini iya iya boleh gak bisa sih kalau benda kak boleh gak apa-apa lah pengen pengen belajar dari suhunya ini suhu yang sudah tidak terlawan lagi lah oh ya yaudah deh ini jangan-jangan tempat tidurnya pak frederick silahkan oh bukan jadi dulu kita kalau ngamperom disini setiap tahun baru itu kan rame anak-anak bisa tidur disini kalau gak ngampar disini biasanya teman-teman itu masih kelihatan fotonya pak frederick silahkan itu lihat tuh pak lukisan tuh lukisan nah ini ada fotonya pak frederick silahkan ini fotonya pak frederick silahkan anaknya pak frederick berapa sih ada sepuluh laki-laki berapa laki-lakinya delapan perempuan dua satu dua satu dua perempuan tiga sampai sepuluhnya laki-laki oh gitu iya iya Adrian anak dari nomor tujuh anak dari nomor tujuh nomor tujuh halemuan halemuan silahkan makanya toga jadi pak halemuan ini dimana sekarang aku bapak di pamulang di pamulang ya bapak kerjanya apa bapak sih auditor ya sekarang jadi dari sepuluh dari sepuluhnya anaknya pak frederick yang arsitek cuma satu cuman panogu silahkan iya betul ini juga ada foto ini foto nomor tujuh ini bapak oh ini pak halemuan ini bapak ini om toga pak halemuan jurusan apa ini insinior enggak jurusan apa sipil sipil oh berarti seniornya KLW ini iya sipilnya sipilnya ITB iya iya ini kakakku ini juga sipil ITB iya berarti gak ada yang ada yang ada mungkin ini angkatan tujuh tujuh apa mungkin iya angkatan tujuh 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 enam itu pastinya ini om tigor yang kemarin baru meninggal di Papua oh gitu meninggal kenapa mas adrian ya komplikasi tapi terakhirnya sih covid kena covid kan om tigor itu kan dokter dokter di Papua kan dia dokter umum dokter umum dokter spesialis pokoknya petingginya ID juga sih di Papua di Papua kena covid kena covid akhirnya cuman memang komplikasi kan komplikasinya memang sudah lumayan lama itu juga ada fotonya opa disitu iya iya mas adria sempat berhubungan langsung dengan opa enggak enggak sempat ya enggak sempat aku cuma sama om aja om aja ya ini yang paling muda nomor kecil nomor 10 siap namanya cacai cacai tapi panggilannya siapa dia ya jadi kamu panggilnya om cacai jadi kalian enggak panggil bapak tua mamak tua gitu ya sebetulnya dari opa ke bawah dari bapak-bapak tuh udah modern semua sih Oh hitungannya bataknya sendiri malah udah nggak terlalu kelihatan gitu ya kan anak-anaknya cucu-cucu berarti jatuhnya udah nggak ada lagi tuh pakai nama batak semuanya namanya udah modern yang dari anaknya opa aja yang masih pakai batakan omohan toga panogu-tigor kotak jadi dalam keseharian gue nggak pakai bapak tua bapak udah gitu-gitu ya mungkin sama keluarga batak yang lain sama orang biasanya kita masih pakai tulang gitu ya kalau kita sendiri yang close inner circle-nya sih enggak sih opa itu 86 meninggal kenapa ya pak silabannya diabet diabet oh i see i see iya 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 memang udah lumayan parah sih katanya diabetesnya terakhir-terakhirnya tuh sirkulasi udaranya enak iya itu cirihan yang opungu itu kalau dulu ya kan pintu kebuka-kebuka nih kalau siang itu adem iya 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 karena cross ventilation dan ventilasi dari sininya kan juga langsung depan-depanan setiap kamar enak jadinya kalau sekarang sih tetep aja panas ya udah beda tapi ini pun sudah enggak sepanas yang biasanya gitu mungkin kalau rumah orang lain udah panas istiqlal itu pun waktu didesain kan nggak pakai AC betul sekarang aja ditambah-tambah yang AC opungu itu dekat sekali hubungannya sama Soekarno Yes mereka dekat sekali seperti temen iya betul jadi kalau ada proyek-proyek nasional proyek-proyek negara Soekarno pasti manggil opungu kan karena memang opa sendiri juga kan banyak proyek ya iya bukan bukan memang lifetime proyek yang di opa kan di istiqlal kan iya gitu dan itu juga sebetulnya kan belum selesai sebetulnya itu belum selesai ya sebetulnya belum selesai cuman opa kemudian tapi tetap lah yang main main desainernya itu opungu walaupun belum selesai diteruskan oleh pembangunannya udah selesai cuman sebetulnya tuh masih ada ini itu itu diselesaikan oleh arsitek yang lain gitu ya dan tadinya kan lingkar istana monas itu di tengah dibentuk X sebenarnya yang menghubungkan itu kan monas tapi karena kurang satu kan ada ada satu pojok yang kurang istiqlal kategor istana setelah harusnya ada satu lagi disediakan nah itu dia gaupanya keburu gak ada jadinya tidak terbentuk jadinya tadi tuh X yang menghubungkan itu semua di tengah itu monas bukan-bukan itu yang sebelah kiri toh itu yang sebelah kiri itu toh itu bukan-bukan ini suaminya Kak Hedy kalau apa sih nah itu Frederik silaban itu ini masalahnya siapa ini anak nomor 2 Pak Jokowi gak pernah kesini mas Adrian fotografer ya produk fotografer profesional atau bekerja di perusahaan aku kebetulan sekarang ini masih freelancing sih Pak freelancing aku lebih banyak ke produk cuman emang belakangan ini lagi seneng sama arsitektural interior oh gitu potret-potret interior mas Adrian tunjukin kamarnya Pak Frederik silaban dari luar Oh ada yang lalu ya oke kalau dulu ini tempat nongkrong ini tempat ikoniknya Opa sama Soekarno disitu? iya disini jadi ini saudara-saudara ini tempat ini sangat bersejarah ini orang yang disini orang-orang penting orang-orang sejarah penting di negeri ini dari Pak silaban duduk disini Kak Soekarno asisten-asisten harus dulu sebelum merokok mereka kan gak cangkong iya pipa pipa itu oh ini dong iya 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 mas iya mas oh ini kantor studionya dia wah itu masih meja gambarnya dia itu iya my god sayang sekali kita gak bisa masuk ke dalam karena masih banyak blueprint yang kalau kebuka kepegang sedikit tuh hancur teman-teman ini adalah ruang kerjanya Pak Frederik silaban itu meja gambarnya disitu ini semacam ini ya kumpulan-kumpulan dari karya beliau itu masih ada gambar-gambarnya kelihatan album-album kelihatan meja gambarnya kelihatan foto-foto dari proyek-proyeknya masih kelihatan sayangnya kita tidak bisa masuk karena memang sangat dijaga ya supaya tetap terpelihara seperti itu tapi gak apa-apa ini teman-teman saya tunjukin dari jendela ini tuh meja gambarnya dia itu meja gambarnya Pak Frederik silaban kawan-kawan jadi proyek-proyek nasional seperti istiqlal itu mungkin dikerjakannya dia itu disini nih di ruang kerja ini Bank Indonesia Universitas HKPP No Mensen di Kota Medan oh ini kamar Pak Frederik jadi paling besar master bedroomnya disini ini kamarnya Pak Frederik silaban master bedroom lalu yang sebelah sini sama ya oh ini master bedroomnya Pak Frederik silaban 2 jadi sejak opa dan oma meninggal apakah ruangan ini masih difungsikan masih kadang jadi tempat tidur juga kalau kita semua keluarga lagi pada ngumpul oh gitu ya lagi ngumpul di biasanya kita ngumpul itu Natal tahun baru itu kita pasti kumpul semua keluarga iya 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 dua tahun terakhir enggak lah gitu ya jadi masih difungsikan ya iya 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 cuma bedanya kalau di kamar oma ini sama opa dia ada silingnya ada silingnya ada silingnya jadi di atas ini tuh kita bisa di bisa di apa di ada ada ruangan di atas apa storage 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 gitu ya sama kurang lebih sama kayak yang di depan tadi oh td nya iya 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 ini juga mobil mobilnya Pak Frederik silaban dimana udah nggak ada udah dibeli sama orang di jual di jual di jual ya di jual ya sayang banget Mas Satya iya itu kan belum satu paket iya 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 yang garasi ini tambahan tambahan yang nambah beliau atau orang lain opa masih opa ya ini tadinya kosong aslinya sampai ke dalam jadi di dalam situ cuma ada garasi yang sebelah dalam ini tadinya kosong ini cuma terus ditambahin jadi kayak apa ya carportnya ya ke semacam carport yang luarnya iya 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 jadi garasinya 2 tahun berapa itu dilepas Chrysler nya 2 2 2 2 2 2 jadi ini rumah ini nomor 19 ya nomor 19 teman-teman ini rumah ini nomor 19 gedung sawah gedung sawah gedung sawah 2 jalan gedung sawah 2 lalu diganti jadi jalan dan Frederick Frederick Silaban iya 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 hebat sekali yang ikonnya sih ini kotak surat ya iya betul yang pasti selalu ada di foto-foto di mana mana kotak surat ini Jadi Adrian ini cucunya Pak Fredrik Silaban dari anak nomor 7 Halomuan Silaban Sama kalau biasanya aku suka kota disini bagus Si kota ini ya Pasti ya Ada vista ya Terima kasih lah Mas Adrian dikasih kesempatan melihat-lihat Terima kasih juga sudah berkunjung kesini loh Melihat proyek bersejarah ini Karena memang keterbatasan suatu COVID kan jadinya gak ada yang datang kesini susah juga ya Sebetulnya kalau dulu itu masih banyak teman-teman arsitek datang Ini kan dulu sempat ada kerjasama dengan University of Tokyo kan Oh gitu Untuk membedahlah rumah Mempelajari Mempelajari rumah ini Kurang lebih seperti itu Dari susunan arsiteknya Semua teknik tekniknya Ini ada semua disini Ini termasuk Apa bilang ya Karya Opa yang lumayan terkenal juga sih Iya lah Ini sangat terkenal ini Jadi itu memang betul-betul tempat nongkrong ya Ini kalau dulu kita masuk pohon Belum ada pohon-pohon Suparnya kalau datang kesini Landing helikopternya di halaman depan Serius? Iya Muat Muat Ini kan dulu kan belum ada Belum ada pohon-pohon-pohon ini Ini dulu masih lapang Dulunya masih lapang Cukup lah helikopter satu masuk Sebelum ini Kalau dulu kan ya Belum ada pohon Bangunan-bangunan itu belum ada sebelum ya Masih kosong gitu ya Bukan kosong banget juga sih Maksudnya nggak Setinggi-tinggi Tapi nggak menghalangi helikopter Untuk mendarat ya Iya Ini siapa Adrian? Oh gitu Lumayan Ini Bang Togar Silaban Anaknya Pak Silaban yang nomor 8 Anak Pak Silaban yang nomor 8 ini Profil wajahnya mirip banget sama Pak Silaban Bang Bang Cerita sedikit lah Bang Mengenai Pak Silaban Bang Apa yang diseritain dong? Cerita sedikit ya Menurut abang dia Kenapa dia so special gitu Menurut abang lah Kenapa dia special banget gitu Pada masanya gitu Daripada masanya ya? Iya Emang dasarnya emang pinter ya Pinter banget kayaknya emang Terus Nggak pernah berarti belajar atau tidak Belajar terus buku Dia kan nggak pernah sekolah resmi yang arsitek kan nggak pernah Iya Tapi dia belajar sendiri Ada sih pernah di Belanda Iya Ing-nya itu ya Bang Cuman ya Mungkin D2 D2 diberapa kali kalau saling ya Iya Itu Tapi dibaca sendiri Kebetulan Dulu dia tinggal sama orang Belanda Arsitek juga Oh di? Jakarta Di Jakarta Jadi waktu dia dateng dari kampung Sampai sini Terus dia akan anak Sama si arsitek itu? Iya Masih jumpa Bang Nggak lagi ya Kenapa? Abang masih jumpa? Dulu sama keluarganya masih hubungan Udah jauh ya Di Belanda dia tinggalnya Dia arsitek juga Nah banyak belajar sama dia Ya emang bakat itu udah kelihatan dari dulu kali ya Ada bakat? Bakat itu udah kelihatan Dulu sekolah apa lah kan Ada diangkat anak sama dia Mungkin tadi sudah suruh gambar jago ya Jadi si Bapak Silaban ini tekun sekali belajar ya Iya Yang kerjanya juga luar biasa loh Gimana Bang? Ini ruangan kerjanya semua tuh Iya aku udah intip tadi Itu dulu beja gambar sih Bang Iya Oh di atas Tiga aja Dia sendiri gitu? Ayo nggak ada orang karyawan lain Kan punya biro Iya Biro arsitektur Ya dia bangunin gimana dong Di si arsitek riba Gitu hafal Wah suanya Tapi yang paling nasional ya Istiqlal lah Istiqlal Sama Bang Indonesia Kalau di Istiqlal tuh ada cerita anehnya juga tuh Kenapa Bang? Dibayangin Coba dia orang Kristen Iya Dia bikin masjid Iya Masjid nasional lagi Iya masjid nasional Terus waktu Jaman Sukarno tuh kan Kan pakai sayembara Iya Sayembara kan pakai Nggak pakai nama kan Pakai kode kan Iya iya nggak boleh pakai nama Nggak boleh pakai nama Begitu dipanggal Sukarno juga kaget loh Iya Ya berdiri kok silapan Iya iya Terus Akhirnya Jadi kan Dibangun lah Masjid itu Bukan Bapak saya nggak ikut-ikutan Maksudnya? Yang kontraktor lain yang bangun Iya 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 Nah terus nggak tahu gimana Nggak karu-karuan Nggak karu-karuan Nggak karu-karuan Oh Aduh yang tembok miring lah segala macem Kecewa lah beliau Iya Nah terus Sukarno melanser kan Terus Suharto lah berkuasa Iya Itu nggak tahu bagaimana Kan dulu kan Pasirapan Mbak Sukarno kan deket kan Iya deket sekali mereka Iya 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 Musilnya kan jadi anteknya kan Iya 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 Nggak tahu ngapain ya Pokoknya dicari sesuatu Kali yang tetap masukkan apa Enggak gitu loh Hmm Tapi nggak tahu bagaimana Sampai dipanggil Masuk Harto Pak Silawan ini Oh Untuk jalanin proyeknya Sini kelawan Oh meneruskan Meneruskan Jadi wakil kepala proyek Oh Kalau wakil kepala proyeknya Jendral ya Mesti ya Iya 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 Ini wakil kepala proyek Aneh loh itu Jadi sampai selesai Sampai selesai Dilihat autan Mungkin Lihat yang bendanya gimana sih Tapi anehnya itu Suharto kan Masuk Harno kan Iya Apalagi zaman tahun itu Iya Kalau sekarang Misalnya sekarang Pembangunan Menjid Istiqal itu Misalnya zaman sekarang Itu tidak Tidak akan mungkin terjadi Tidak akan mungkin terjadi Itu bisa dibilang kafir Iya Itu bisa diprotes Berkali-kali gitu Itu bukti Indonesia Sudah berubah Kerukunan dulu zaman dulu Hebat banget ya Dibanding sekarang ya Sekolah terhancurnya tinggi banget Itu bukti sejarah ya Oh iyalah Itu gak bisa dipungkirin Itu Lu kayak begitu Emang ini apa nih Opah Jadi baru bata juga Istri Istrinya Istrinya baru Bukano Orang mana sih Orang Semarang Jadi anaknya Pak Silaban Yang 10 orang ini Yang jadi arsitek Cuma Bang Panogu Satu Panogu doang Oh Kalau saya mecanical Dulu dimana Bang ITS ya Si Bang Togi Togi dimana Togi Dili Trisati dulu dia Soalnya Sekarang tinggalnya Ekonomi dia Oh Ekonomi Dia lain sendiri Si Caca apa Caca itu Caca itu mechanicalnya Apa kejadian Sekarang dia gak tau Dikisar ruang Ngapain aja Aku soalnya Sering jumpa dia dibawa Kecil Bang Bang More less Luas tanahnya ini berapa bang More less Seribu tiga ratus Seribu tiga ratus Bebar kesana ya Gak ada ini Pak Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Ini dari negara Untuk maintenance-nya gitu Gak pernah ada Ngomong doang Oh ya Wow Kan udah masuk Bangunan bersejarah Nama Fredrik Silaban Iya Arsitek Fredrik Silaban Aku cari tadi gedung sawah Ngomong jalan Fredrik Silaban Atsutola Teraplah Itu jadi nambah beban mental Kenapa bang Kan ini rumah Jalan itu kan Rumahnya kan gini ya Iya Jadi kita mau jual Gak akan bisa Terlalu berat soalnya ya Kaitan Aduh Repot kali Halo Halo Dipelajarin sama dia ya Iya Di pelajari sama dia Iya Iya Ini rumah salut loh Iya Iya Kenapa bulan lu disitu Kenapa ini ke pintunya gini Padahal terbuka Iya Iya Kenapa harus ada Dia cari tuh Iya 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 Kenapa dia bikin begini Padahal ini tempat terbuka Kan gitu Jadi dari situ bang Kalau abang lihat itu Jendela itu Itu kan dimasukin ke dalam Itu supaya hujan gak langsung kena Terus matahari juga langsung tembus Itu bidin itu diteruskan ke bawah Oh Jadi karena Itu line up Iya line up ke situ Oh makanya ini harus ada pintu ya Dan dinding ini harus ada Karena itu dari situ dia turunnya Seret gitu Kalau lihat Langgungan bokap asin ya Orang ya Pilar Istiqlal juga Pilar-pilarnya ini Ini Ia curup-curup Jadi liburan berapa hari ini Sebulan 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 Adeknya di Adeknya Karinya juga di US juga Oh Jauh-jauh dari kami itu kak Barat ke timur Daratan semua Gak ada lautnya Tanah semua Jadi ditawarin Jadi Diminta untuk Amerika Biar kasih warga negara Di South Dakota South Dakota Gak mau ditolak Dikasih kerjaan Keluarga di bawah Semua Gak mau deh Cinta sama Indonesia Itu yang jarang di Sampai sekarang Sampai sekarang Masih ada itu ya Undangannya Citizen Honoris Citizen Iya 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 Honoris Citizen Iya 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 Di South Dakota Iya 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 South Dakota Iya South Dakota Tapi Mike Kalau gak salah ya Bang Bang Maco Dikebumikan dimana Di Kalibata Oh bukan di Kalibata Bukan di Taman Makam Pahlawan ya Enggak Sempat-sepat diminta Tapi kita bang Jangan lah Kenapa bang Yang mendingan disini Apain juga Alam juga buka Pahlawan lah itu Hah Pahlawan itu Iya Iya lah Iya pengharganya sih banyak Bang Iya Itu pahlawan Sama ibu juga disitu bang Iya Pilih satu Satu ya Itu tuh Itu paku Deket Mbak B Tetangga Bapakku disini juga Gimana Sebelah 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 Bukan deketan Bukan deketan Bukan di sini Bukan di sini Bukan di sana Masa Iya Kak gue lewat Iya Iya Bukan di lu Baru gue nikuhkan Bukan di lu Bentuknya mirip Bentuknya mirip Soalnya Bukan di ini Bapaknya pakai gini Ada besi Bapakku begini juga Pokoknya liatnya Yang mana-mana gitu Pokoknya Bapakku Mereka batuk gini Bapak Om itu segitu-gitu Jadi pokoknya Situ gak ada kiri-karian yang mirip Oh itu loh Yang gue lupa Apa cipapurnya Iya bang Jadi bokapnya nih Iya Jam 8 udah dateng di rumah opung gue Cuman bawa papan catur Iya Mungkin catur Iya Nanti jam 3 pulang Besok pagi jam 8 udah bawa lagi Itu catur Hobi sekali Karena opung Dan dia ribut ya Iya Wah ribut kedua Tapi dulu kan pake catur Iya Gak ngerti Bahasa nyomongnya RITIK Oh bahasa Belanda Bahasa Belanda Gak tau itu bahasa apa itu Itu cuman berduanya tuh Jadi di apa Di Jalan Bakar Jadi catur gila emang deh Iya Itu lah Meja ini kan buat main caturnya Iya Iya Temen-temen udah dateng sih Catur lah Ntar kalo udah lah Dia puas pulang Bang disangonin dulu Biar seneng Biar dateng lagi Biar dateng lagi besok Kalau dia puas Hebat Umur berapa Pak Silaban meninggal bang 72 Tua Tua ya Gak terlalu tua ya Gak terlalu tua ya Sakit loh Sakit Sakit apa gula ya Semua lah ya Gak ketemu tuh Pedakit sebenernya Pedakit seengah-seengahnya Cuman diduga ada Kelayanan darah Di Singapura Terlalu ada kelayanan darah Awalnya disini operasi prostat Oh Habis prostat tuh jadi merempet Iya Biasa Tua Ntar-Ntar lagi prostat Nah prostatnya sebenernya Gak ngeganggu Dia kan Waduh Dokter sendiri kan Karena sering belajar itu tuh Iya Belum ada Google ya Iya Kalau kita masalahnya Terus ada Google Dia belum ada Cari buku Dia baca lah Gatang lah rumah sakit sendiri dia Kok penting ada operasi nih Wah Dia yang menentukan Dia yang menentukan Operasinya apa Lebih pintar dia kan dokternya Tanpa diagnosa Daging kan Hebat sekali Tuhannya Pak Frederick silapan Oh iya Tuh associations Tuhannya Tuh anymore Tuhannya Tuhannya tended Tuhannya 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 Tuh долларов Tuhannya Tuhannya Tuh verschiedene Tuhanne Tuhannya Tuh nutritional cross ري Terima kasih.